Dan ini, Pak, mengganggu kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia. Indonesia negara gemah ripah lojinawi. Bukan cuma terhadap hasil buminya, Pak, tapi hasil pemikiran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya rabbal adzim. Allah wasmat, Allah wasmat. Al-Ghudi, sekarang ada warnanya loh, baju kokohabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap pesan untuk orang sehat, dan jangan lupa opi, bismillahirrahmanirrahim. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, panjang umur perjuangan, merdeka Allah akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walafir, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit tadi, kalian akan menjadi sakit penghapus usaha, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT, dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten kita, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini. Bapak Aldo suara kebenaran. Ya, karena memang channel ini adalah backup channel dari channel utama yang sekarang kita pakai. Oke, jangan lupa Bapak Aldo suara kebenaran, di deskripsi ada linknya. Oke guys, masih tentang kebat saat tadi malam, ya. Tadi malam ada pernyataan dari Pak Prabowo tentang memperbanyak jumlah dokter. Ini harus gue bahas. Kita dengerin dulu pernyataan Pak Prabowo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Sudah-sudah sekalian, kita juga akan membangun. Nah, itu ya. Jadi, dia berpendapat bahwasannya menambah jumlah dokter itu sebuah solusi. Dengan segala hormat, Pak Prabowo, kita bahas ini. Untuk menjadi dokter itu, Pak. Diberlukan kuliah 6 tahun, perlu anak pinter dan tajir. Tapi tajirnya mungkin bisa hilang dengan beasiswa. Oke, sepakat saya. Dengan beasiswanya, ya. Sekali lagi, kayak katanya Pak Anies, kompetensi itu penting. Ya, tapi dengan menambah jumlah dokter, apakah itu menjadi solusi utama? Enggak, Pak. Itu dibuktikan, semakin banyak dokter, ternyata semakin banyak penyakit, Pak. Semakin banyak dokter, semakin banyak peluang bisnis. Saya tidak mengatakan ilmu kedokteran itu jelek. Saya tidak mengatakan dokter itu jelek. Tapi ini fakta di lapangan. Bahwasannya, solusinya, kalau umpamanya menambah jumlah dokter itu, itu bisa menyehatkan masyarakat, mana, Pak? Ini kampus di Indonesia saja ada berapa puluh kampus yang mungkin ada dokter. Setahun itu mungkin ada ribuan, Pak, yang lulus. Setahun itu ribuan. Kalau dibagi, Pak, ya, dibagi, tiap pulau itu 200, atau tiap provinsi mungkin, tiap kabupaten 200, itu masih bisa. tapi buktinya, Pak, sampai hari ini, sampai hari ini, itu makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Makin banyak dokter, rakyat makin bingung. Contoh masalah pandemi kemarin, ini gue paham banget ini. Ini gue ngomong begini, paham banget data yang 3 tahun gue pelajari semuanya. Bahkan nggak sedikit juga, para dokter yang ada di pihak gue kemarin pandemi. Hanya saja mereka takut untuk bersuara, akhirnya suaranya dititipin ke gue untuk menyampaikan itu. Termasuk mendiang dokter Lewis. Kenapa para dokter di Indonesia ini, apa ya, makin banyak kok, makin kacau kesehatan. Ya, karena itu tadi. Karena hanya berpegang kepada satu pendapat saja. Sementara ilmu kesehatan itu banyak. Dengan menambah jumlah dokter, nggak menyelesaikan masalah sama sekali, Pak. Dokter-dokter itu nggak sedikit juga, Pak, yang penghasilannya rendah. Serius. Akhirnya mereka terpaksa, nih, bergandengan dengan farmasi. Obat-obatan itu dijadikan lahan bisnis baru untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena kuliahnya mahal. Karena kuliahnya mahal. Akhirnya mereka dalam prakteknya bukan lagi untuk menyiarkan masyarakat, tapi nyari duit. Seperti pandemi kemarin. Pandemi kemarin, awal-awal pandemi, lu tahu berapa itu protokol obat yang diwajibkan untuk yang di rumah sakit bagi orang-orang yang dites dan kena penyakit yang namanya tepet, gitu. Berapa jenis obat, gitu? Orang datang, masih ada podcast gue dengan dokter-dokter, gitu. Orang datang sehat, sehat, hitungannya sakitnya cuma flu, cuman itu, dia masuk, makin parah, makin parah, diisolasi, dikarantina, jadi bisnis. Kalau nggak mau karantina, mau karantina di hotel, sekian. Itu juga orang-orang pulang umroh. Berapa banyak orang korban-korban pulang umroh itu dimintain duit. Iya kan? Jadi bisnis. Karena apa? Berkaitan sama industri farmasi. Dokter-dokter kita kesian. Nggak bisa pakai pengobatan alternatif. Padahal pengobatan alternatif itu juga penting. Dan berhasil. Iya. Pakai scientific proof. Pakai real-time proof. Nggak sedikit pengobatan-pengobatan alternatif. Cuman ngadepin pandemi yang kemarin selesai. Saya pribadi, gue pribadi, berapa ratus orang itu yang kita rawat waktu masalah pandemi kemarin. Kita nggak ngikutin protokol mereka. Nggak. Kita punya protokol sendiri. Dan itu dengan jurnal. Dengan data. Cuman sayang Kemenkes kita digunah disadikin itu. Itu takut untuk adu data. Takut mereka. Makanya kemarin katanya Pak Anies. Itu yang luar biasa. Pak Anies, stakeholder-nya termasuk aktivis kesehatan. Betul Pak. Kami punya datanya. Nah, kalau cuman memperbanyak dokter Pak, ya memperbanyak pengangguran nanti. Sementara tenaga kesehatan itu, nggak cuman dokter, nggak cuman suster, nggak. Gue menghargai kedokteran. Gue menghargai ilmu-ilmu kedokteran barat. Itu gue menghargai silahkan. Bagi kalian yang mau memilih cara sehatnya dengan ilmu kedokteran barat, silahkan. Nah, kalau umpamanya diperbanyak dokter, kita jujur aja Pak, kita ini udah kayak di penjara kemarin pandemi. Yang untung mereka-mereka doang, Pak. Yang untung mereka-mereka doang. Industri farmasi yang dapat untung banyak. Dari mulai penjualan vaksin, terus masker, APD, sementara raya jualan nasi goreng di pinggir jalan aja, nggak boleh malam-malam. Mana itu semua? Jadi buat pra-pra-boh yang terhormat. Ya, Pak. Andai kata, Pak, makin banyak dokter, itu makin sehat manusia. Makin sehat rakyat Indonesia. Saya setuju. Tapi faktanya sampai hari ini, Pak, makin banyak dokter, fasilitas makin bagus, itu nggak semuanya sehat. Malah datang penyakit aneh-aneh, Pak. Dari mulai flu burung, antraks, sekarang sudah ada penyakit X, rakyat diwajipin untuk vaksin. Dan ini, Pak, mengganggu kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia. Indonesia negara gemah ripah lojinawi. Bukan cuma terhadap hasil buminya, Pak, tapi hasil pemikiran. Ilmu kesehatan, sekali lagi gua ulang, ilmu kesehatan bukan hanya kedokteran. Dan buat Pak Prabowo, memperbanyak dokter, bukan solusi. Bukan solusi, Pak. Bukan. Solusinya adalah menggabungkan semua ilmu kesehatan. Kembalikan. Kembalikan kementerian kesehatan itu sesuai dengan namanya kesehatan, kementerian kesehatan, bukan kementerian kedokteran. Yang namanya ilmu kesehatan, Pak, banyak. Dan semuanya dengan scientific proof. Bukan hanya kedokteran yang punya scientific proof. Ilmu kesehatan lain juga punya scientific proof. Berapa banyak malpraktek akhirnya, Pak, dari kedokteran. Dan gak ada tanggung jawab. Malpraktek di kedokteran itu juga itu yang perlu menjadi perhatian. Kenapa? Nih, contoh ya. Lu kalau mau operasi, itu ada inform concern. Inform concern itu ditandatangani. Dokter gak tanggung jawab kalau ada apa-apa. USG aja nih nih, orang hamil nih. Orang hamil, di USGU ini bayinya miring bahaya. Kata dokter, saya gak tanggung jawab ya, kalau ini gak operasi. Benda gak sih? Akhirnya timbul biaya baru lagi untuk operasi. Biaya tindakan operasi. Waktu mau tindakan operasi, tanda tangan inform concern gak? Iya. Itu ditandatangani inform concern, dokter juga gak tanggung jawab. Jadi, jadi dengan segala hormat. Ayolah, kembalikan fungsi kementerian kesehatan itu sesuai dengan namanya ilmu kesehatan. Gak hanya dengan kedokteran. Sekali lagi, mau pakai ilmu kedokteran, silahkan. Tapi jangan tutup ilmu kesehatan lain. Berikan fasilitas yang sama terhadap ilmu kesehatan lain, seperti kedokteran. Ilmu pengobatan yang lain, seperti farmasi. Jangan hanya ilmu kedokteran dan farmasi barat aja yang kita pakai. Menurut Pak Prabowo, ini yang membuat gue makin yakin sama Anies. Dan wah, bahaya ini. Ini kalau kami kepilih, siap-siap lu pandemi. Ilmunya itu aja. Gak mau dengar yang lain lagi. Kayak kemarin masih mau lu pandemi. Masih mau. Masih mau. Kayak kemarin. Dikurung lagi. Dah, gitu aja dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber Air Biasa. Pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wariduwa wal Inayah. Walamuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Eh, lah, Pak. Makin yakin kita dukung Anies. Karena dia menghargai aktivis kesehatan. Dia menghargai ilmu kesehatan lain selain kedokteran. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Hmm. Ini daun. renyes di depannya terus di dalamnya empuk. Hmm. Ya Allah. Udah ya, gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalah cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman. Nanti desanya itu 35 ribu kalau gak salah. Ya. Hmm. 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 Hmm.